Intro Halo pemirsa Jumpa lagi bersama saya Hanafi dari rumahjogja.bis Pada hari ini kita akan mereview Sebuah rumah murah Yang ada di Jogja Utara Tepatnya di Margo Agung, Seyegan, Sleman, Yogyakarta Ini ada Satu unit rumah Siap uni Baru pemirsa Tipe 60 Dengan luas tanah 110 Terdiri atas Tiga kamar tidur Satu kamar mandi Harga Rp375.000.000 Nikmu Sudah ada pagar Di depan rumahnya Ini rumahnya ada Barat Dan ini Akses jalan depan rumah Mobil bisa papasan Jadi apabila ada tamu Menggunakan mobil Bisa parkir di depan rumah Itu di selatan rumah itu Sudah jalan asfal Ini berada di lingkungan pedesaan pemirsa Berada di kecamatan Seiken yang paling timur dan paling utara Sehingga berbatasan dengan kecamatan Sleman Jadi rumah ini sangat dekat sekali dengan kota Sleman Dekat dengan pasar Sleman Pemda Sleman RSUD Sleman SMA Satu Negeri Satu Sleman Dan ini Yang utara rumah Jadi Utara Belakang Depan Sudah banyak Tetangga Jadi Di kampung ini Sudah rame Banyak tetangga Lingkungan juga Nasionalis Terbuka untuk Pendatang Untuk akses jalannya Lewat selatan rumah ini Pemirsa Nah ini Akses jalan Asfal Kemudian yang itu Sudah asfal Yang Lebih besar Yang di Depan itu Perempatan Itu sudah Jalan asfal Truk bisa Papasan Jadi Untuk akses jalan Menuju rumah Sangat mudah Mobil Bisa papasan Kemudian Rumahnya juga Jauh dari makam Jauh dari sungai Jauh dari sutet Dan juga Jauh dari kandang Ini rumahnya Cukup Minimalis Modern Pemirsa Dengan warna Orange Sehingga Terkesan Lebih Mewah Ini Carpot Cukup luas Bisa untuk Satu mobil Dan Di sampingnya Bisa untuk Beberapa motor Untuk Pager Menggunakan Besi Hulu Dan Yang ini Ujung sini Dibuka Samping Ke kanan Kemudian Yang kiri ini Digeser ke kiri Carpot Di Rabat Beton Pemirsa Di Samping Carpot Masih ada Space Bisa dikembangkan Apabila Bisa ingin Untuk Carpot Dua mobil Jadi ini Juga bisa Difungsikan Untuk Carpot Namun Jika ingin Taman Bisa Ditanamin Tanaman Ataupun Rumput Di utara Carpot Ini 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 adalah Tampak Depannya Pemirsa Kemudian Di samping Kanan Ini Masih ada Space Ini bisa Untuk Menuju ke Area Belakang Ataupun Area Dapur Lebarnya Sekitar 60 cm Ini Teras Depan Ada Satu Buah Pintu Dan Satu Buah Jendela Kemudian Yang Kanan Ini Adalah Jendela Kamar Tidur Listrik 1300 Watt Baik Kita Langsung Masuk Ke Dalam Pemirsa Begitu Masuk Kita Akan Ketamu Dengan Ruang Tamu Kemudian Di Belakangnya Langsung Ketemu Dengan Dapur Ini Portable Jadi Apabila Anda Menghendaki Dapur Di Belakang Tinggal Pindah Di Belakang Terus Ditambahin Kanopi Nanti Di Video Ini Akan Kita Perlihatkan Untuk Area Belakang Yang Sisanya Masih Luas Bisa Untuk Area Dapur Area Mencuci Dan Area Menjemur Ini Dalam Rumahnya Pemirsa Cukup Luas Tipe 60 Sudah Dapat 3 Kamar Tidur Ini Yang Samping Kiri Kamar Tidur Tengah Kamar Mandi Dan Yang Samping Kanan Kamar Tidur Kusen Kusen Pintu Dan Jendela Menggunakan Kayu Jati Untuk Pintu Di Atasnya Ada Dua Buah Loster Ini Kita Ke Kamar Tidur Yang Pertama Ukurannya 2,7 Kali 2,7 Untuk Lantai Menggunakan Keramik 40 Kali Di Kamar Tidur Ini Ada Satu Buah Jendela Hadap Kedepan Ataupun Ketaman Depan Ini Hadap Barat Di Atasnya Ada Dua Buah Loster Plafon Gipsum Board Dengan Lampu Downlight Nah Ini Kita Bisa Lihat Taman Depan Itu Peralan Itu Adalah Resapan Dari Kamar Mandi Dan Resapan Dari Dapur Ini Kamar Tidur Yang Pertama Di Kamar Tidur Ini Ada Satu Buah Saklar Dan Satu Buah Stop Kontak Jadi Apabila Anda Menginginkan Untuk Memasang AC Harus Menambah Stop Kontak Di Atas Sendiri Baik Kita Ke Kamar Mandi Ini Kamar Mandinya Pemirsa Pintu Menggunakan PVC Untuk Closet Duduk Ada Sower Kemudian Juga Ada Glassbox Dan Ada Loster Tinggi Dinding Keramik Kamar Mandi 160 cm Ini Merk Trillion Untuk Closet Duduk Ini Ada Glassbox Dan Loster Disini Plafon Gipson Board Dan Ini Untuk Akses Menuju Ke Area Atas Misal Untuk Memperbaiki Lampu Ataupun Plafon Lewat Kamar Mandi Ini Kemudian Ini Kamar Tidur Yang Kedua Ukurannya Juga Hampir Sama Yaitu 2,7 Kali 2,8 Jendela Ada Satu Kemudian Diatasnya Ada Dua Buah Loster Hadap Ke Area Belakang Plafon Gipson Board Dengan Lampu Down Ini Area Belakang Bisa Kita Lihat Dari Jendela Kamar Tidur Ini Pralon Rujika Kemudian Sudah Ada Water Torrent Mereknya Pinguin Dan Sisa Tanah Masih Cukup Luas Pemirsa Bisa Untuk Pengembangan Pintu Menggunakan Kayu Jati Ini Agres Peln Broko Di Kamar Tidur Ini Juga Ada Satu Stop Contact Dan Satu Buah Saklar Jadi Dengan Tipe 60 Sudah Dapat Tiga Kamar Tidur Namun Kamar Tidurnya Terbilang Relatif Kecil Karena Tidak Ada Yang Tiga Kali Tiga Meter Rata Rata 2,8 Kali 2,75 Meter Dan Ini Adalah Kamar Tidur Yang Ketiga Jendela Hadap Ke Karpot Ukurannya Sekitar 2,8 Kali 2,7 Meter Klafon Kip Kip Sumput Dengan Lampu Downlight Satu Buah Jendela Hadap Ke Karpot Dari Sini Kita Bisa Melihat Karpot Dan Depan Rumah Untuk Warna Di rumah Ini Didominasi Oleh Warna Krem Yang Cenderung Terang Sehingga Kelihatan Lebih Bersih Finishing Pintu Dan Jendela Menggunakan Cat Mowilek Ini Dapurnya Portable Wersah Dan Tempat Kompor Dan Tempat Cuci Piring Portable Sehingga Bisa Dipindah Di Belakang Ini Area Ruang Tamu Ini Di Sebelah Kanan Tempat Cuci Piring Ini Ada Pintu Menuju Ke Area Samping Ataupun Area Belakang Kebetulan Dikunci Sehingga Kita Akan Lewat Dari Depan Tadi Pemeriksa Ini Ada Pintu Menuju Ke Area Belakang Disini Ada Glass Book Ini Finishing Cat Mobile Nah Kita Lewat Sini Pemeriksa Untuk Menuju Ke Area Belakang Ini Lebar Sekitar 60 cm Ini Area Belakang Masih Cukup Luas Ini Lebar Sekitar 2 Meter Ini Bisa Pengembangan Misalkan Dapur Ingin Di Belakang Bisa Disini Kemudian Untuk Area Mencuci Bisa Sebelah Kanan Ini Ada Gimbal Di Belakang Namun Bila Ingin Dapur Di Belakang Maka Harus Menambah Untuk Pembuatan Ataupun Ditambahin Fiber Ataupun Kanopi Ini Lebarnya Sekitar 2 Meter Ini Sumurnya Pemirsa Sumur Gali Jadi Untuk Lokasi Rumah Ini Di Seyegan Paling Utara Dan Paling Timur Di Sebelah Timur Dan Di Sebelah Utara Disa Ini Sudah Masuk Kecamatan Sleman Jadi Sangat Dekat Dengan Sleman Kota Dekat SMA 1 Sleman RS UD Sleman Pasar Sleman Dan Tentunya Tidak Jauh Dari Pemda Sleman Jadi Sangat Jarang Pemirsa Ada Rumah Harga 375 Yang Dekat Dengan Pemda Sleman Baik Pemirsa Demikianlah Review Kita Hari Dari Daerah Barat Pasar Sleman Apabila Ada Yang Ingin Ditanyakan Bisa Hubungi Kami Melalui WA Terima Kasih Sudah Menonton Video Kami Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Terima